Selain dibangun untuk menjadi ibu kota negara, IKN juga ditargetkan akan menjadi kota dunia dengan konsep ramah lingkungan yang mencakup berbagai inovasi modern. Akhirnya penampakan patung burung Garuda di IKN berubah warna hijau. Sebelumnya patung Garuda ini menuai prokontra dari warganet, rantaran berwarna gelap dan terkesan suram. Ada satu tradisi yang terbangun di negeri ini, yaitu tradisi menghina, mencaci, memaki, dan mempitnah kepala negara. Tradisi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa pintar. Dari tiga fasilitas terbaik ini, IKN akan menjadi pusat urban yang modern dan berkelanjutan. Tradisi mencaci, menghina, memaki, dan mempitnah kepala negara menjamur di negeri ini 10 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, saya ingin menghina, memaki, dan mempitnah kepala negara menjamur di negeri ini 10 tahun terakhir ini. Halo sobat-sobat surut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau berangkat sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kayaknya aku kasih bocoran kali ya. Bocoran kali ini itu soal ibu kota Nusantara. Jadi ada info terbaru termenarik nih, ada hal yang, wah ada angin segar nih soal IKN. Yang kemarin tuh sempat jadi viral juga, sempat menghebohkan juga isunya digeringnya ke arah negatif. Nah, kira-kira apa itu? Yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Akhirnya penampakan patung burung Garuda di IKN berubah warna hijau. Sebelumnya patung Garuda ini menuai prokontra dari warganet, lantaran berwarna gelap dan terkesan suram. Sejak awal patung Garuda memang didesain berwarna hijau, namun warna tersebut tidak langsung terlihat lantaran adanya proses secara alami disebut dengan patina. Terlihat dalam menggahan video, beberapa bilah patung Garuda mulai terlihat berwarna hijau. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Autorita IKN Basuki Hadi Mulyono juga pernah menyampaikan bahwa burung Garuda yang ada di Istana Garuda akan berubah warna hijau setelah teroksidasi pada bulan Agustus lalu. Hal ini juga disampaikan perancang Istana Garuda di IKN Nyomanuarta, menyebut bahwa warna kuningan di bagian depan Istana akan mengalami perubahan secara perlahan berubah menjadi hijau kebiruan karena proses alami yang disebut dengan patina. Nyoman juga menambahkan seiring berjalannya waktu dan terpapar cuaca, warnanya akan berubah dalam purun waktu 1-2 tahun. Wih, di informasi yang sangat menarik sekali nih soal patungnya di IKN yang kemarin sempat viral ya kan dari yang mulai kayak kelawar, warnanya hitam, terus habis itu patungnya nunduk. Banyak banget lah, kayak ada lagi yang bentuknya tidak sesuai desain awal. Padahal tidak dipakai desain awal. Mulai nampak nih, ada secerca, ulangi, ada hal baik, hal bagus ya yang bakal membuat orang-orang yang sakit hati lebih sakit lagi menerima kenyataan kalau IKN sudah mulai itu patungnya berubah, warnanya berubah ke seperti desainnya, warnanya ke hijau-hijuan kayak gitu. Emang butuh proses, makanya harus sabar. Kan dari awal perancangnya sendiri udah bilang sabar karena butuh waktu untuk warnanya jadi hijau. Ya kalau di awal emang warnanya hitam ya kan? Tapi tunggu dulu, itu warnanya nanti akan berubah. Orang-orang sih pada nggak percaya dibilang kayak gitu. Malah ada yang bilang Garudanya nunduk, ada yang bilang kayak gini, ada yang bilang kayak gini. Hah, itu namanya seni ya sobat-sobat semuanya. Kalau yang kemarin sempat bilang Garudanya nunduk, coba, coba kamu lihat penjelasannya dari Pak Nyoman. Coba dilihat bagaimana jawabannya. Terus di situ Pak Nyoman juga sempat tuh menunjukkan dari dekat tuh, ya IKN dari dekat, Garudanya dari dekat, dan apakah itu nunduk? Tidak. Dan kenapa tidak tengok kanan? Itu juga ada penjelasannya. Nah, menarik bukan? Ibu kota Nusantara akan menjadi kota impian kita semua. Selain dibangun untuk menjadi ibu kota negara, IKN juga ditargetkan akan menjadi kota dunia dengan konsep ramah lingkungan yang mencakup berbagai inovasi modern. Bahkan, akan dilengkapi dengan fasilitas canggih untuk menjamin para penghuninya. Berikut fasilitas utama yang akan dihadirkan di IKN untuk para penghuninya. Satu, fasilitas air bersih siap minum. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada air kemasan dan meningkatkan kualitas hidup. Dua, kereta otonom. Kereta otonom tanpa rel dan masinis ini nanti akan menjadi transportasi masal yang efisien dan berkelanjutan, mengurangi emisi karbon dan kemacetan. Tiga, smart home. Smart home ini nantinya akan dilengkapi dengan teknologi canggih yang memungkinkan otomatisasi, efisiensi energi, dan keamanan yang lebih baik. Dari tiga fasilitas terbaik ini, IKN akan menjadi pusat urban yang modern dan berkelanjutan, dengan infrastruktur yang mendukung kehidupan yang ramah lingkungan dan teknologi yang memudahkan aktivitas sehari-hari warganya. Itu dia. Ibu kota Nusantara yang bakal menjadi kota dengan konsep ramah lingkungan. Kota yang akan menjadi kota impian semuanya. Ini menarik ya, karena memang dibangunnya Nusantara, IKN ya, Ibu kota Nusantara itu dengan sederet kecanggihannya. Jadi memang akan dilengkapi dengan kecanggihan-kecanggihan yang luar biasa nantinya. Bahkan di sana juga udaranya juga masih enak ya, gitu. Di sana nanti juga tidak diperkenankan untuk kendaraan-kendaraan non-listrik. Jadi memang benar-benar untuk ramah lingkungan. Bahkan Pak Bas, Menteri PUPR ya, itu sempat ngomong kalau katanya tinggal di IKN itu membuat hidup ya akan lebih panjang gitu. Lebih panjang, luar biasa sekali Pak Bas ini. Tapi yang sangat disayangkan dari luar biasanya IKN yang menjadi sorotan dunia juga ya, itu masih banyak juga nih orang-orang yang menghina apa ya istilahnya, memberikan informasi yang membuat orang-orang itu seakan-akan seperti pandangannya buruk soal IKN. Dan itu yang sangat disayangkan dari orang-orang Indonesia sendiri. Kayak gitu. Contohnya seperti video satu ini. Bapak kan ke IKN ya, aduh katanya ma, airnya susah. Terus, terus kamu mandinya pake apa nu? Ya lap-lap aja. Kesian deh rakyat. Nanti kalau gak ada air, disana aja yang dibalik papan itu kasih juga ini apa itu namanya masih nampung air hujan loh. Iya loh. Ini kan kamu tuh Mbok punya apa sih? Empati. Masa gak kesian sih ngeliatin gitu? Nah, tuh Bu Mega katanya waktu Mbak Puan kesana airnya susah sampai mandi itu dilap-lap aja katanya. Emang benar seperti itu? Yuk, coba kita cari tahu jawabannya lewat Pak Bas aja ya. Yang sudah sering kesana nih. Kalau Mbak Puan kan baru pertama ya kesana. Dan ini kan tidak diucapkan langsung oleh Mbak Puan. Tapi diucapkan lewat Ibu Mega. Jadi lebih baik kita cari yang pasti-pasti aja kita cari tahu jawabannya Pak Bas soal ini. Ketua DBR Puan Maharani mengeluh sulit mendapatkan air bersih saat berada di IKN. Keluang itu dibajarkan oleh Ibu Nda Puan Maharani yang juga merupakan ketum PDIP Mekawati Sukarno Putri. Menanggapi keluang tersebut Menteri PUPR Basuki Hadi Mujono atau Pak Bas buka suara. Dari Tribunews.com Pak Bas mengaku dirinya tidak pernah mengalami kendala soal air bersih saat berada di IKN. Bahkan Pak Bas bercerita bahwa dirinya pernah tinggal di IKN selama sepekat. Dalam kurun waktu tersebut PLT Kepala otorita IKN ini mengatakan akses bersih selalu didapatkannya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Zatkas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR yakni Danis Sumadilaga yang mengatakan kondisi air di IKN juga dalam keadaan baik. Air tersebut menyatakan bersih dan tak terpapar oleh bakteri seperti E. coli. Nah itu dia udah dijawab bukan bagaimana air di IKN aman-aman aja kok kata Pak Bas Pak Bas seminggu disana malah ya aman-aman aja lancar-lancar aja mandi-mandi aja juga gitu loh jadi entah ini kayaknya ini sih kayaknya kebetulan aja rumahnya yang buat tinggal Mbak Puan kemarin buat tidur Mbak Puan kemarin itu agak ngambek gitu mungkin jadi gak keluar airnya gitu mungkin ya mungkin Semenjak Bapak Jokowi Dodo menjabat sebagai presiden di negeri ini selama lebih kurang 10 tahun ada satu tradisional tradisi yang terbangun di negeri ini yaitu tradisi menghina mencaci memaki dan mempitnah kepala negara tradisi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa pintar oleh orang-orang yang merasa paling paham ilmu agama orang-orang yang merasa paling taat dalam beribadah orang-orang yang merasa paling dekat dengan Tuhan itu yang melakukan tradisi yang baru terbangun di negeri ini ya mencaci menghina memaki dan mempitnah kepala negara seolah-olah mereka paling benar mereka paling paham tentang keadaan rakyat negeri ini mengatas namakan rakyat asal berbicara mengatas namakan rakyat mengatas namakan agama ya merasa ulama merasa ustad merasa kiai padahal merekalah kumpulan manusia manusia paling biadab di negeri ini ya membawa-bawa nama agama mengatakan membela agama membela Al-Quran dan membela Islam padahal mereka semua hanya membela nafsu serakahnya ya karena di zaman Bapak Joko Widodo mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan menguras habis harta kekayaan negeri ini di zaman Bapak Joko Widodo ormas-ormas radikal dibekukan tidak bisa bergerak banyak untuk membodoh-bodohi rakyat negeri ini dengan mengatas namakan agama tradisi mencaci menghina memaki dan mempitnah kepala negara menjamur di negeri ini 10 tahun terakhir ini dilakukan oleh orang-orang yang merasa akademisi yang mengaku sebagai profesor seperti Amin Rais Roki Gerung Repli Harun Paisal Asegap Egi Sujana mereka yang merasa paling pintar tapi memang isi kepalanya tidak ada sama sekali ya di zaman Bapak Joko Widodo terjadi kemunduran etika tata kerama dan hilang adab sopan santun di negeri ini oleh orang-orang yang merasa paling pintar yang paling paham tentang berpolitik di negeri ini sampai-sampai seorang mantan presiden yang merasa bangga karena dia presiden perempuan pertama di negeri ini ya membuat narasi-narasi seolah-olah dia paling mengerti dan paling peduli tentang rakyat negeri ini ya padahal dia hanya peduli kepada partainya lebih tidak dia hanya peduli kepada kekuasaan dan nama besar partainya lebih tidak ada seorang Megawati Soekarnoputri ini benar sih memang di masanya Pak Joko ini ada hal baru ya hal baru yang terjadi itu adalah tradisi yang negatif sebenarnya ini tuh bagaimana orang-orang itu bisa bebas untuk menghina menjatuhkan menjelekkan menginjak-injak seorang presiden gitu bahkan yang bikin anehnya lagi orang-orang yang melakukan itu tuh justru orang-orang yang katanya cerdas membawa-embawa agama juga ya seperti itulah membawa-embawa jabatan juga jabatan yang terdahulu juga jabatan sekarang juga kayak cuma mereka gitu yang paling mengerti paling paham paling cinta sama Indonesia sedangkan Pak Joko itu tidak seperti itu loh rasa-rasanya wah ini tidak bisa dilanjutkan kalau terus seperti ini sih alhamdulillah saya ayat Dewi kita pitung puluh songa tahun merdeka terus istana Dewi di Ika dan alhamdulillah ini hebat ini orang yang racet kita kita malah mbully seperti ini patung Garuda seperti mana uwuk apa apa malah mbully apa mbully apa padahal ayat Dewi ini kompak rukun piacaranya walaupun kita itu tidak boleh meninggalkan sejarah tapi gimana kita itu bisa membangun bangsa kita itu dengan lebih baik dengan moral kita dengan akhlak kita itu piacaranya itu lebih api nonton tuh udah ada dekingan pusat tuh waduh segini dulu video dari kita sobat-sobatku gimana nih kalau menurut kalian mengenai video kita hari ini coba dong tulis di kolom komentar dan sobat-sobat semuanya terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai disini tapi tenang aja karena besok insyaallah kita akan ketemu lagi jadi jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita aku jub-jub pamit undur diri dulu sampai jumpa dan terima kasih